halo 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 hai 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 selamat datang di ruang cerita japmena hari ini saya akan belajar membuat pizza saya akan menceritakan proses belajar saya apa japmena kau kata barusan belajar belajar di saat youtube channel lain itu sudah pro kau belajar kau bikin videonya enggak apa-apa tapi kan aku berhasil koto dari mana ya aku udah buat kemerintu aku udah buat kau makannya enggak pizza suka-suka aku yang bikin acaranya sabih japmena bukan kalian tonton aja caranya begini yang pertama masak air hingga matang masak air hingga matang nggak banyak nonton NTV lo emang kayak gitu masak air kan setelah masak air ucok butet kalian rebus itu wortel kau katanya mau bikin pizza tapi kau rebus wortel eh enggak usah banyak cincong kau nonton nonton aja nanti kuceritakan ada apa itu dengan wortel Oke nah cemplungin wortelnya Hai bagus kan waktu aku sebatang karaja wortelnya nggak usah banyak banyak hijab mena kau buta tadi kau bilang sebatang karaja itu kayaknya banyak emang kau masukin itu dalam rebusan eh kau tahu ada teknologi namanya piso biksa piso teknologi bukan sih bukan ya pokoknya adalah benda yang bernama piso dia akan memotong-motong sebatang karawortel dan akan membelah-belahnya yang menjadi nggak tahu keberapa bagian jadi banyak kan akan bunga kencongku pun miring selanjutnya ambil sedikit itu air rebusan itu kita butuh air hangat 80 ml habis itu kita butuh yang namanya ragi instan 2 gram aja cukup habis itu kita eh copot habis itu kita butuh yang namanya gula ini pakai gula kelapa 2 gram aja cukup jadi komposisi gula sama ragi instannya itu sama wasa lebay ya ragi instannya cuman 2 gram gulanya kau lima gentong sama itu cuman buat aktifin si bakteri-bakteri baik dari ragi instannya udah kalian cemplunginnya jadi satu semuanya masukin semuanya ke wadah tunggu sampai mereka berbui sekitar 10 menit biarkan mereka berkombur di dalam makhluk itu kan sampai mereka blebek-blebek berbui tahu kan ibu-ibu tuh ya kalau kebanyakan berkombur kan dia ngomong terus sampai berbubu-ibu tuh kayak begini eh kalau misal pernobidok kayak gitu ya udah berbuse-buse kayak gitu makan dulu bentar ya kok enak ya oke diemlah enak aja tuh tonton gitu jangan gambar aku pis gapapa lah ya becanda aja kalian pergi masukkan sepung 125 gram nggak usah banyak-banyak nggak usah lebay bikin buat sekampung baru belajar aja kamu bikin itu 500 gram 125 gram ini cukup tepung pizza tuh udah megini-gini ini di rumah ini 125 gram ini juga 125 gram ini pakai yang merek ini cakra kembar soalnya ini yang buat roti mimian pakai yang ini jadi kalau misalnya mau bikin bikin kue pizza ya langsung ambil gitu pokoknya segini 125 gram kok kocek-kocek pakai tangan hmm jangan pakai dengkul susah nggak sesok-sokan stendol pakai ini bikin cucian banyak aja kan kapan desain mertuanya hemat sunlight pakai tangan aja kokobo abis itu kalau beje-beje kalau beje-beje itu 5-10 menit kayak gini kalian beje-beje abis itu kalau beje-beje itu 5-10 menit kayak gini kalian beje-beje ga usah lebay kalian banting-banting segala macem cincin-cincin ga usah cape-capein aja kita ini tetep harus terlihat cantik glowing fabulous gorgeous walaupun kita masak ya ucok-butan kalian paham tuh ya udah kita bambam itu apa namanya adonannya kayak gitu ya masukin lagi itu adonan yang udah kita bambam ke apa sih itu namanya piring eh piring kok piring mangkok kemangkok abis itu ditutup ya biar dia gede ya biar gimana cepet gede ditutup itu pakai plastik plastik wrap kalau kalian nggak punya kalian pakai plastik yang ada aja di rumah ya kalian tutup kalian karetin gitu kan gua usah ribet kalian nggak ada plastik wrap ya pakai plastik apa aja lah pakai buku kalian juga tutup seadanya lah gua usah repot-repot amat hidup kau gua usah dibuka tutup-tutup ya norak kali kalian 1-2 jam kalau misalnya panas gitu ya hot matahari di ubun-ubun kalian itu sejam aja udah cukup 45 menit bahkan udah mengembang tapi kalau misalnya kayak kalian bikinnya sore-sore malam-malam itu kan kurang hangat ya bisa 2 atau 3 jam itu baru mengembang makanya kalian kalau misalnya mau cepet gede mau cepet nikah kalian ungkep aja saya diri kalian hamar lagi nah setelah ribu abad berladu kalau me karena me bikinnya bener-bener siang trek banget ya itu cukup 45 menit udah gede langsung me bawa ke SMP me sekolahin kan me itu sukanya desain yang tipis ya setipis kuping menantuk kok tipis kuping menantuk nih ya kalau diomongin dikit sama ikan ya nomor tuanya naik darah aja ya ya dia sabar sabar udah dibilangin orang sabar tuh subur baik anaknya tipis aja kuping kau tuh diomongin dikit aja langsung maaf butet mereka nonton film aja ya pokoknya kayak gitu aku sukanya tipis tipis kuping menantuk dan juga garing jadi kupipih-pipihkan tapi sebelumnya kalian tabur dulu ya itu mejanya pake tepung beras segera-segeranya enggak bercanda sayang yang itu tepung padi aja itu si cakra cakra aku punya tepung ini pake aja lah suka keren lah mau pake tepung apa sih aku pokoknya ini pake tepung yang tepung kue tepung kue aku sih pas ke pasar kulihat aja ih ini tepung ada gambarnya kue-kue ya roti tulisannya kayak gitu ya aku beli itu aja segoblok-gobloknya yang aku kan jadi kulihat aja tuh tulisannya tepung apa nggak ngerti juga aku pokoknya aku belinya tepung ini kalian mau pake tepung yang lain yang lebih bagus yang lebih jelek kayak aku nggak ngerti pokoknya aku pakaian yang ini aja ya diaoh 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 Terus, apalagi harus kalian lakukan, ukurlah sesuai dengan bentuk loyangnya. Kalau kalian mau bentuknya hati, membentuknya Power Ranger, membentuknya beruang, mau bentuknya itu kayak Madonna, Chris Dayanti, suka kalian. Kalau kalian bisa, kalian mampu, itu kan kayak Raul Ramos, kalian bikinlah itu pizza sesuai dengan bentuk wajah Raul Ramos. Suka, kalian? Pizza kayak Raul Ramos, kayak habis ini. Loyang, taburi dulu. Taburi tepung beras, eh, taburi tepung cakra kembar. Eh, tepung cakra. Cakra apaan sih? Gak tau lah, pokoknya tepung cakra itu yang warna hijau ya. Taburi, biar gak lengket. Maksudnya kayak gitu, dia jadi memakku dulu. Ada orang yang pake bulu band, pake minyak, pake apa. Ah, gak tau lah, aku udah jariin kayak gitu, suka kalian lah. Abis itu kalau taruh, abis itu kalau pangan. 4, 2, 3, 4 I'm not surprised, not everything will last. I've broken my heart so many times, I've stopped keeping track. I talked myself in, I talked myself out. I get over top and I let myself out. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million ice cream juices. I thought, I thought of every possibility. And if you only die once, I wanna die with. You got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. Yeah! You got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with me. And can you feel the love tonight? It's enough for this white-eyed wanderer. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little, but I'm hoping in my kickstart, me and my broken heart. I need a little love tonight, hold me so I'm not falling apart. A little, but I'm hoping in my kickstart, me and my broken heart. We're not going to die once, I'm hoping in my kickstart, me and my broken heart. We're not going to die once, I'm hoping in my kickstart. I'll give you one of my kicks up. Sebenernya, waktu menunggu si adonannya itu mengembang, sebenernya Jap Mina melakukan sesuatu diam-diam di belakang kalian. Aku diam-diam, suka. Bukan itu. Jadi, Jap Mina membuat sauce tomat sendiri. Kan biasa kan kalau misalnya di pizza atau spageti itu kan kita pake sauce tomat-saus tomat kalengan itu kan. Yang ada merek... Yaudah lah ya, sebut aja lah ya. ada pregro, eh pregro ada di lemontes, segala macem kan cuman karena japmena ini sok sehat mohon maaf enggak, ini kan lagi covid-19 kita gak bisa keluar, kayak mana aja kau mau, kalau di bumbam udah, pemerintah bilang, di rumah, di rumah, ya di rumah aja gak usah baik cincong, kan yaudah, aku bikin aja sendiri, karena aku gak punya caranya adalah pake tomat pake wortel biasakan orang tomat aja ya kalau meh enggak, karena meh mengurangi penggunaan gula dan garam kalian kan tau, kan jadi manisnya itu meh mau pake dari wortel yang di awal tadi meh rebus, udah paham kan kau sekarang, jangan sehujurn aja sama aku jadi wortel itu diangkat dihancurin dulu beginilah cara membuat saus tomat pizza atau ngas spaghetti ala japmena minyak kelapa kemudian setelah hangat sehangat hati japmena enggak deh, kalau minyak mau panas masukkan oregano bay leaf kalau minyak tuh suka rosemary ya biar ada ros, ros dia gitu aja biar kelenik gitu kan dukun kembang kemawar enggak maaf munclet rosemary masukan rosemary tumis hingga aromanya semerbak menembus dunia dan akhirat sekarang ya kalau aku ketemu di pasar kan orang tuh gak mau kayak gitu capek, capek masak hingga aromanya menembus dunia dan akhirat eh kalau ke pasar mau rekaran ketemu sama aku jangan kayak gitu depan bapakku aku malu cukup bilang hai capek udah gitu aja perlu kau ucap menembus dunia dan akhiratnya bapakku bingung bapakku udah gak nonton episode-episode yang kesini dia nonton pas awal-awal dua tahun lalu itu kan dia supervisi sekarang mah dia udah gak nonton dia udah gak tau apa yang terjadi di channel ini ini keren tuh kok ketemu aku gak usah dunia dan akhiratnya lanjut lagi kan kita masukin bawang putih, bawang merah biar revalina estemat dan juga nih ramadhani selalu berteman eh ini masakan itali gue pake bawang merah mucok butet kalau kalian yang nonton IG storyku kalian tuh tau si api itu gila kali dia pergi ke pasar beli 5 kilo bawang merah jadi gue kebanyakan bawang merah di rumah gue pake aja buat masak ini enak pokoknya enak tetangga aku si Mary Chandra anak-anaknya semua pada suka pincet buatan japmin yang di koprek-koprek kayak gitu cemlungan tomat dan juga of course wortel yaudah tadi kita gejap-gejap udah masak aja sampe mateng ya gue sampe cincong udah PEMBICARA 1 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa